Halo mas-mas becinta MotoGP, kembali lagi dengan Nana di Last Live MotoGP Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Jalan MotoGP Indonesia 2022, Pertamina Mandalika Internasional di sirkuit Lombok, sudah mulai dilakukan penyempurnaan. Banyak kekurangan yang ada pada penyelenggaraan WSBK mulai diperbaiki. Banyak aspek yang harus diperbaiki, saat ini semua sektor sirkuit Mandalika tengah bersiap. Pasalnya pada bulan Februari, semua perbaikan harus sudah selesai. Pihak ITDC menyebutkan bahwa sedang menyiapkan sejumlah perbaikan di area sirkuit Mandalika mulai dari perbaikan akses keluar masuk kendaraan, pedestrian, dan saluran rhinos di sekitar sirkuit, penataan landscape, serta menyelesaikan pembangunan pit building, non-modular park. Wakil Direktur Utama Mandalika Grand Peak Association, Cahya Diwanda, mengatakan sesuai kunjungan Presiden Jokowi dan sudah melihat langsung bagaimana sekarang sudah berubah keadaan di sana, termasuk tanah merah tersebut. Sekarang dalam proses pengerasan tanah untuk kita bangun Greenstein, jadi kalau kemarin kan masih banyak tanah-tanah, nah sekarang ini dalam proses pengerjaan. Kata Cahya Diwanda, Senin 17 Januari 2022. Cahya Diwanda mengatakan sekarang ini perubahan dan perkembangan di sirkuit Mandalika sudah sangat signifikan. Berikut ini perkembangan perbaikan di beberapa titik sirkuit Mandalika. Dimulai dari area belakang padok. Area belakang padok terus bersiap. Beberapa minggu ke depan akan dibangun modular hospital list suite untuk kru dan pembalap. Tribun dan sistem dryness juga sudah mulai memperlihatkan perubahan. Tiang-tiang penyangga tribun sudah berdiri. Tribun dan kursi penonton yang didatangkan dari luar negeri akan datang di bulan Februari. Sistem dryness sudah terkoneksi. Sementara itu diakses masuk sirkuit Mandalika, dilakukan pelebaran jalan. Jalan yang diperbaiki adalah sepanjang 5,6 km dari bundaran masuk hingga menuju ke arah sirkuit Mandalika. Pelebaran jalan ini terbagi menjadi tiga segmen. Yaitu yang segmen pertama diisi barat sirkuit Mandalika. Nah yang segmen kedua ini tepat di depan sirkuit Mandalika. Dan terakhir segmen ketiga di jalan sepanjang 2 km menuju sirkuit. Saat ini yang menjadi fokus pengerjaan adalah segmen kedua dengan panjang 1,6 km. Segmen kedua ini berada tepat di depan sirkuit Mandalika. Di sana sedang dilakukan pengecoran dinding bukit. Pengecoran itu dilakukan untuk menambah keindahan bukit dan agar tidak terjadi longsor. Saat ini dinding bukit sudah dipasang bebatuan dan pekerja mulai melakukan pengecoran. Hasil pengecoran pun terlihat sangat tebal dan kokoh. Selain persiapan di atas, sirkuit Mandalika juga akan dipasang layar besar untuk para penonton MotoGP Indonesia 2022. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kenyamanan para penonton yang datang langsung ke sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang belum tersedia pada gelaran WSBK tahun lalu adalah layar besar atau Genskrim di depan tribun penonton. Untuk itu, pada MotoGP Indonesia 2022 kali ini, pihak MJPA menjanjikan adanya layar besar untuk para penonton di sana. Nanti ada giant screen, saat ini kita sedang mapping, kata Wakil Direktur Utama MJPA Cahaya Diwanda, dikutip dari kompas.com. Itu tadi informasi spesial dari Last Lab Channel. Tetap terus dukung kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!